Intro Semenjak mewabahnya virus corona atau covid-19, banyak oknum-oknum yang tak bertanggung jawab memanfaatkan situasi yang tengah melanda negara kita. Seperti para penjual alat kesehatan, banyak yang memanfaatkan situasi dengan menjual masker dan alat kesehatan lainnya dengan harga yang tinggi. Dengan alasan stok yang terbatas. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kapoares Metro Jakarta Timur beserta jejaran lakukan sidak ke Pasar Tohaga Pramuka Jalan Pramuka RT12 RW1 Kecamatan Matraman Kota, Jakarta Timur Selasa 24 Maret 2020. Kapoares Jakarta Timur, Kombes Polisi Ari Ardian Rishadi menghimbau kepada para pedagang untuk tidak memanfaatkan situasi dengan alasan stok barang yang terbatas. Dengan seenaknya menjual alat kesehatan dengan harga yang melambung tinggi. Juga kepada para pengunjung pasar serta pengelola pasar untuk waspada terhadap penyakit COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Serta menjaga jarak antara pedagang dan pembeli minimal 1 meter. Akibat giat inspeksi yang dilakukan jajaran Poares Metro Jakarta Timur lalu lintas jalan di depan Pasar Pramuka mengalami sedikit kemacetan. Pengelola pasar hanya menghimbau kepada para pedagang untuk menjual masker di bawah 200 ribu per bok. Apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. Hanya saja banyak oknum-oknum di luaran yang memanfaatkan situasi ini dengan meninggikan harga masker dan alat kesehatan lainnya. Ini di luar tanggung jawab pengelola pasar. Itu sebenarnya kembali kebijakan pedagang. Kita kan sejauh itu menangani. Namun kita kemarin ada kesepakatan dengan para pedagang, paguyupan ataupun asosiasi untuk mengendalikan harga, ya sistem seperti itu. Ini semua makin memang patoknya kan harganya tidak boleh di atas 200 ya? Di bawah. Iya, tidak boleh di atas 200. Cuman, gimana nih? Misalnya kan ada misalnya pedagang nih yang di barat. Itu kita kan tadi udah kenakan sanksi. Nah, untuk menutupkan tempat usaha. Itu ya ketahuan ya. Pasar pramuka yang tergolong selalu ramai dikunjungi pembeli. Pada saat itu terlihat sepi. Bahkan ada sebagian toko yang tutup, padahal pihak pasar tidak menghimbau untuk tutup. Ini ada bukrona jadi sepi. Sepi banget ya? Sepi banget. Orang pakai tempat. Luar rumah. Kalau dari dampaknya, ya kita boleh jual. banyak menyediakan barang untuk menjaga pukulonan. Tapi saya bukannya dari harganya orang banyak menghubungi harga mahal. Tapi di sini itu kita juga menerima barang bukan udah mahal juga gitu. Itu harga kekehatan. Apa aja itu, Pak? Masker, taruh tangan, buat keperluan kantor. Macet total udah harus nyantri. Apalagi ini harus jaga jarak. Sekarang makin cepat. Walaupun pada saat itu sidak pihak kepolisian tidak menghimbau para pedagang untuk menutup tokonya, namun para pedagang menutup tokonya lebih awal. Ella Rurela mengabarkan dari Pasar Pramuka, Jakarta Timur.